Sentra Pandi Besi Bina Karya di peduguhan Kelopo 10, Kalurahan Bendungan Kapanewonwates, Kabupaten Kulonprogo, kebanjiran orderan pisau jelang Idul Adha. Dalam sehari, ada sekitar 100 buah pisau yang diproduksi oleh perajin di Sentra Pandi Besi tersebut. Sukisman, Ketua Sentra Pandi Besi Bina Karya, membenarkan bahwa terjadi peningkatan order hampir 50% jelang Idul Adha ini. Demikian juga pesanan golok untuk penyembelihan hewan kurban. Perharinya, ia bisa memproduksi lebih dari 20 golok. Sementara, pisau biasa digunakan untuk menguliti hewan kurban. Saat ini, pisau yang dilengkapi warangka menurut ia sedang banyak diburu konsumen. Ia mengungkapkan beberapa api ranti untuk keperluan kurban ini dijual mulai Rp50.000 hingga Rp400.000 per buah. Harganya naik sekitar Rp5.000 per buah. Dengan rincian pisau tanpa sarung maksimal seharga Rp50.000 per buah, pisau yang dilengkapi warangka seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per buah, kemudian golok dengan warangka berkisar Rp200.000 hingga Rp400.000 per buah. Kenaikan harga dipicu karena harga bahan baku, arang dan upah pegawai juga ikut naik. Ia menegaskan bahwa tempat produksinya menggunakan bahan baku berkualitas sehingga terjamin garansinya. Tak heran, banyak konsumen dari dalam maupun luar daerah yang memesan secara langsung maupun online.